yang ini ya selamat menikmati jadi ini sebenarnya sesi nomor 12 kalau sesi presentasi dia sebenarnya yang pertama sebenarnya yang emerald framework kita lanjutkan ke python network programming ke socket module ini sebenarnya audiensnya beginner, jadi pemula jadi gak sampai detail programming sampai ke low levelnya itu enggak tapi untuk bicara network programming di python socket module itu yang paling low level banyak ini boleh di interrupt di tengah-tengahan ya bebas sih terima kasih terima kasih yang mungkin yang udah tau networking bisa mendengarkan saja kemudian socket, terus yang terakhir untuk program client server yang pertama pengenal pengenal PCP IT yang pasti kita udah udah kenal lah dengan namanya internet network jadi network yang saling terhubung satu dengan lain komputer network ini contoh visualisasi internet yang sekarang ada di dunia ini jadi menurutnya graph kemudian network pada PCP IT itu kumpulan protokol komunikasi sebenarnya PCP IT yang digunakan yang digunakan di internet terus PCP IT bukan hanya bukan salah satu protokol yang ada itu sebenarnya ada yang lain selain PCP IT tapi protokol yang ini protokol yang ini jadi PCP IT itu singkatan dari yang PCP nya Transmission Control Protocol itu nomor di belakangnya itu nomor RFC nya kalau misalkan mau lihat visualnya yang IP nya itu internet protokol terus seberapa besar ini lebih ke gambar yang tadi internet kalau kita lihat dari IP yang tersimpan saja itu bit yang digunakan untuk alamat itu sebesar 32 bit untuk alamat IP nya jadi karena bit itu binar 1 dan 0 maka kemungkinannya kita bisa pangkat jadi kita pangkat 32 jadi sekitar 4,2 minyak itu untuk alamat dan IP versi 4 ini sudah habis pada tanggal 3 Februari 2011 ada ada adresnya yang baru lagi versi 6 nanti kita bahas tapi cuma sedikit kemudian PCP IT itu kalau kita lihat di networking sebenarnya kita bisa mapping ke layer model jadi kita bisa melihat network sebagai tumpukan-tumpukan layer jadi kalau kita lihat ini model PCP IP yang pertama aplikasi layer yang kedua transport layer dan yang paling bawah transport access atau link layer aplikasi layer itu dimana developer buat aplikasi contohnya HTTP SSI IP XMPP DNS dan sebagainya transfer layer itu ini salah satunya TCP ada HTTP kemudian ada HTTP user datagram protokol kemudian ada internet layar internet layar ini IP tool jadi untuk kita mengirim dari komputer A ke komputer server nah yang digunakan untuk routing adalah IP kemudian network access network access ini yang berinteraksi langsung dengan internet kalau ethernet ada protokolnya sendiri di-clawify dapat percuma-percuma nah cara kerjaannya dari host A ke host B jadi host A punya network sendiri dan antara host A dan host B itu berbeda dan misalnya komunikasi ada gateway-nya kita bisa sebut dengan laptop komunikasi dotafolnya itu kita lihat di bagian yang bawah ini jadi antara application komunikasi langsung dengan application contoh web browser dengan web server yang tahu apkp ya web browser aja dan web server aja dan layar dibawahnya kayak operating system tuh gak perlu tahu kemudian untuk transfer ini yang tadi ada dua TCP dan DBP yang paling terkenal kemudian untuk internet ini IP tadi kemudian yang bawah link itu yang komunikasi langsung dengan layer ADN log-nya kalau ethernet antara link ini dan ini harus bisa bicara dengan protokol ethernet terus kalau fiber object ya berduanya harus bisa bicara dengan protokol fiber object nah jadi alur tadi ada beberapa proses yang dilakukan jadi ketika aplikasi yang kita buat kita mau kirim ke salah satu host remote atau server nah kita pakai service transport misalkan UDP maka data kita akan ditambahkan dengan header UDP oke kemudian masuk lagi ke layar yang bawahnya di layar internet nah di layar internet ditambahkan lagi IP header kemudian masuk ke link di link ditambahkan lagi frame header dan frame dan di header ini data apa yang ada itu tergantung dari protokolnya kalau contoh UDP ini bisa drag data drum protokol itu ada alamat ada panjang paketnya alamatnya disini kalau di layar transport itu bukan ID address melainkan port number jadi kalau HTTP atau www itu kan pasti port yang defaultnya 80 kan jadi atau HTTPS 4 43 misalkan nah baru IP-nya itu dimana itu di layar internetnya gitu kayak 02.1 10 berapa dan sebagainya itu di layar internetnya di frame ini tergantung dari protokol kalau misalkan ethernet dan fiberoptic pasti berbeda informasi yang harus ada di dalam frame ini nah ini nyambung ke yang tadi alamat IP jadi bedanya IP version 4 dengan IP version 6 kalau IP version 4 32 bit IP version 6 128 bit dan perbandingan mumpurannya itu cukup signifikan bisa bisa dibandingkan 2 paket 128 dan yang tadinya untuk presentasi IP version 4 kita bisa gunakan bilangan desimal yang kita bagi menjadi 4 karena masing-masing 1 byte 1 octet dan untuk persen 6 itu digunakan desa desimal sebagai representasinya ini nyambung ke yang port tadi jadi untuk nomor port untuk transport layarnya itu alamatnya digunakan 16 bit unsigned jadi kemungkinannya antara 1 sampai 655 35 ini sebenarnya 0 sampai tapi 0 itu dari standarnya tidak digunakan jadi dari 1 sampai 655 35 terus dari organisasinya IANA itu dibagi ada categorisasi yang pertama Vietnam port dari 1 sampai 2023 2023 kemudian dari Gister dari 1024 sampai 49 000 sekian yang dinamik ini contoh web non port sebenarnya ada di di komputer untuk yang unix untuk yang Reno itu ada sebenarnya kita tidak cat slash administrative services itu otomatis ini contohnya FTP FTP dia menggunakan 2 port port 21 dan port 20 jadi 21 itu untuk controlnya untuk transfer datanya dia menggunakan port 20 terus ada SSL port 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 nah kemudian ini sebenarnya low level jadi ketika kita mengirim data kalau panjang datanya lebih besar itu sebenarnya ada istilahnya bad order jadi sebenarnya di komputer pasti ada kalau misalkan kita gunakan integer itu block byte long 4 byte terus bagaimana komputer menyimpannya ada contoh kalau misalkan desimal 1 5 kali itu hexadecimalnya 2 byte itu nah kalau backend yang disimpannya seperti ini jadi yang besar yang duluan besar disini ee magnitudenya jadi 2b 6 7 sedangkan little dari urutannya paling kecil 67 kemudian 2b kalau komputer laptop i386 arsitekturnya yang mana? yang intel itu little ee kalau intel little tapi kadang ada anomali ya kayak power PC seri berapa big seri berapa little macbook macbook itu macbook yang baru AMD AMD sama kayaknya contoh yang big big indian power PC seri berapa ada untuk network itu yang mana? untuk yang network itu yang big indian ada istilahnya juga network big itu sama dengan big indian lanjut ke software apa itu software? disini banyak yang pakai Linux jadi kalau pasti sering dengar istilah bahwa semua yang ada di Linux adalah file penilasan soket saya ambil dari orang ini saya spelling namanya saya tahu Bits John Genson itu cara untuk berkomunikasi dengan program yang lain dengan standar Linux file descriptor timbul pertanyaan file descriptor ke apa? jadi file descriptor itu ini contoh program BC, jadi otomatis kalau kita buat program itu oleh operatif system disediakan 3 jalur jalur itu jalur input, jalur output dan jalur error dan ini contohnya saya gunakan fprintf untuk saya tulis ke salah satu jalur itu ini contohnya saya tulis write to std talk untuk menulis kalimat ini ke dalam jalur std out kemudian std error ini digunakan kalau misalkan ada error di program itu kebanyakan di tulisnya ke sini bukan ke std out jadi kalau misalkan untuk system administrator kan biasanya kita bisa redirect ke file out-nya atau file error-nya gitu kita bisa pisahkan kalau out-nya ke file ini kalau error-nya ke file ini jadi nanti kita bisa lihatnya lebih mudah dan kemudian sebenarnya ada asosiasi gitu ini contoh ada sistem ada fungsi sistem file number jadi kita bisa tahu file number dari std in std out std error dan secara default std in itu 0 std out itu 1 dan std error itu 2 jadi sebenarnya hanya bilangan yang di asosiasikan dengan file deskriptor yang mengarahnya di-dimanage oleh operatif system ini cuma slow 0.12 ya slow 0.12 slow 0.12 kalau misalkan kita bisa buka lagi misalkan saya mau buka file di file system nah nanti pasti mengembalikan file lagi yang selain 0.12 tapi berapa saya set berapa itu versi C nya ini kasih Python jadi kalau di Python kita ada module sistem jadi saya import Sys kemudian jika name nya main ini maksudnya file script nya saya servicein langsung bukan saya import jadi otomatis name module nya itu name kemudian dari sistem itu ada objek study out dari study out saya write write to study out yang tadi sebenarnya ini problem yang sama kalau saya run hasilnya sama ini perbandingan itu di C itu di Python jadi kayak itu ada objek oriented nya di Python kita lanjut ke software modul yang ada di Python disini pakai iPython banyak gak insyaallah tapi banyak fungsionalitas yang menggunakan programmer sebenarnya contoh saya import modul socket saya ingin tahu socket itu apa saya tinggal socket tanya-tanya modul ini menyediakan operasi socket dan fungsi yang berubangan jadi sebenarnya proper ke include socketnya di sini tapi bedanya ini ada objek oriented base nya saya belum tahu ada socket terangkan yang bisa di pakai tanda tanya gitu iya import socket keluar jadi ada berapa socket jadi socket itu yang dipakai ada dua socket datagram socket connectionless ini kalau protokolnya IDP kemudian socket string socket string string socket dan socket string ini reliable ini saya TCP two-way connected communication stream itu sebenarnya ada satu lagi yaitu software raw tapi sayang kita gak kesana itu level itu sebenarnya dua socket ini turunannya dari raw gitu kalau yang stream itu TCP berarti ya ya stream itu TCP untuk diagram itu UDP ini ada quiz tapi gak ada hadiahnya jadi ada perbedaan kegunaan antara TCP dan UDP kira-kira apa bedanya kalau dia yang TCP itu reliable dan yang UDP itu dia hanya mengirim saja dan sudah dia tidak akan mengecek atau melakukan hal yang lain jadi kalau dari kirim tidak kirim dayanya kalau TCP itu dia ada handset terlebih dahulu ini tidak dijawab quiz ya kalau ini quiznya kegunaan ya ini perbedaan dia intro kalau di situ itu ada handset dulu yang triway handset itu si klien memiliki paket scene kemudian silah cekan kemudian lelah cekan ini yang tahu kegunaan kegunaan mungkin ini ya tergantung dari tipe data maksudnya untuk yang kayak voice atau apa yang misalnya bisa ditoleransi tingkat kesalahan itu pakai UDP tapi kalau misalnya kita benar-benar berpikir bahwa data yang dikirim itu tidak boleh salah atau kita tidak boleh toleransi misalnya kayak transaksi itu kan tidak boleh jatah korak ya itu harus pakai TCP di UDP sebenarnya di UDP itu di headernya sebenarnya ada checksum juga jadi kalau misalkan pakai UDP datang dia bisa di cek apakah paketnya korak tapi bedanya lebih ke latihan kalau TCP dia harus melakukan free-range dulu dan itu lebih lama kalau UDP kirim yaudah diterima terdita itu urusan si penerima ini kalau streaming video lalu bukan pakai UDP yang maksudnya ini maksudnya mungkin ini ya kapan menggunakan TCP kapan menggunakan UDP bukan kapan kita beli TCP kapan memilih UDP ya itu maksudnya tanya ini contoh kalau TCP web browser itu selalu pakai TCP THTB itu pasti pakai contoh yang UDP yang pertama DNS jadi kalau kita mau lookup bisa pakai DNS lookup DIC atau apa di tukuman lain itu pakenya DNS DNS ke port 53 kalau yang udah biasa complete DNS pasti tahu 888 8844 gitu ya Google public DNS itu pakainya UDP karena latensinya kemudian yang tadi video sama sound streaming kalau misalkan kita lihat video gambarnya rusak sedikit itu gak masalah daripada delay videonya dia kemudian yang lain aplikasi yang lain itu contohnya gaming jadi contoh aplikasi game yang dalam satu session ada 10 orang connect secara langsung kan yang pastinya posisi player A kalau dia gerak itu harus di broadcast ke semua yang lain yang lain kalau pakai TGP itu delay-nya multiplayer gaming maksudnya yang berarti Dota gitu ya Dota itu UDP ada port sekian dan port sekian itu ada itu bagaimana ini jadi kalau paket loss-nya ditolerir ya gak masalah itu lebih ke aplikasinya bagaimana aplikasi bisa mentolerir paket yang hilang kemudian jadi di module socket itu ada fungsi socket socket.socket yang gunanya itu membuat objek socket berdasarkan address family jadi kalau bicara family socket itu ada banyak kalau di unix ada unix socket dan sebagainya unix socket itu sebenarnya file yang ada di unix tapi kita bisa komunikasi dengan kalau itu mungkin yang deployment yang pakai engine x terus backend-nya pakai gear unicorn atau usda itu kan dia pakai unix socket untuk komunikasinya jadi yang pertama itu address family dan default-nya itu address family internet itu internet kemudian tipe stream-nya shockstream atau shock diagram shock data diagram terus kemudian yang ketiga itu protocol protocol itu default-nya 0 di protokol maksudnya UDP atau TGP tapi kalau misalkan kita set protokol yang 0 itu otomatis kalau misalkan tipenya datagram soft diagram otomatis protokolnya UDP kalau tipenya shockstream otomatis protokolnya SIP setelah kita buat object socket-nya ada beberapa fungsi yang disediakan ini saya jelaskan share rikas nanti ini ada ada contoh penggunaannya yang pertama itu saya jadi menerima koneksi ketika dipanggil itu mengembalikan socket yang dibuat dan alamat setelahnya ini untuk membacatannya kemudian ada bind bind itu untuk binding selamat menikmati selamat menikmati